Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Amma abad Bersyukur anak-anak kali ini kita akan menjalankan Atau melaksanakan pembelajaran tahfiz Kali ini kita akan membahas tentang materi Yaitu materi tentang hukum menunmati Dan tanwin Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang Hukum menunmati dan tanwin Seperti yang anak-anak ketahui Hukum menunmati dan tanwin itu ada 4 Yang pertama adalah izhar Yang kedua adalah idgom Yang ketiga adalah ikhlab Yang keempat adalah ikhfa Sekarang hari ini kita akan membahas tentang Hukum menunmati dan tanwin Yaitu dari sisi tentang idgom Nah sekarang bapak akan jelaskan Nah sekarang bapak akan jelaskan idgom itu dibagi menjadi dua bagian Yang pertama adalah idgom bigunah Yang kedua adalah idgom bilagunah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini ibu akan menjelaskan tentang hukum bacaan Nunmati dan tanwin Yaitu idgom bigunah Nah idgom bigunah adalah apabila nunmati atau nunsukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang empat Apa saja huruf yang empat itu? Ya, nun, mim, dan wau Nah sekali lagi Huruf yang empat itu adalah Ya, nun, mim, dan wau Nah sekarang ibu akan kasih contoh bacaannya Dengarkan ya Pertama-tama contoh bacaan idgom bigunah dari huruf ya Famayakmal Sekali lagi Famayakmal Nah cara bacanya adalah dimasukkan atau didengungkan Kalian jangan baca famanyakmal Tapi bacanya famayakmal Contoh yang kedua Ada dari huruf nun Dengarkan ya Inmafaati Inmafaati Nah itu dimasukkan dan didengungkan ya Dan gunanya harus bagus Yang ketiga Contoh dari huruf mim Mim main Sekali lagi Mim main Nah kalian jangan baca min main Tapi mim main Contoh yang keempat Ada dari huruf wau Berarti nun atau tanwin bertemu dengan wau Miu wali yin Sekali lagi Miu wali yin Cara bacanya ingat Dimasukkan atau didengungkan Nah anak-anak Sekarang kalian Praktikan dan cari contoh Bacaan idgom bigunah di dalam Quran Tadi sudah dijelaskan ya Tadi sudah dijelaskan ya sama ibu cara bacanya Dan contoh-contohnya Nanti kalian tinggal cari di Quran Oke terima kasih Nah anak-anak Itulah tadi Cara baca yang benar Tentang hukum nun mati dan tanwin Yaitu idgom bigunah Sekarang Anak-anak Silahkan dibaca Silahkan dipraktekan Mulai dari materi Mulai dari bacaan Bagaimana cara membaca Idgom bigunah Dan idgom bilagunah Yang baik dan benar Nah Ada pun Untuk tujuan Pembelajaran Pada kali ini Yaitu tentang Idgom bigunah Dan idgom bilagunah Supaya anak-anak Lebih tepat Lebih baik Dan benar Dalam membaca Al-Quran Apalagi Anak-anak Tentunya ini Pembelajaran tahfiz Ketika menghafalkan Al-Quran Terharus diperhatikan Hukum tajudnya Terutama Yang tadi disampaikan Yaitu tentang Idgom bigunah Pesan padehu Untuk anak-anak Semuanya Seperti yang disampaikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ikru'ul quran Fa innahu ya'ti yaum al-qiyamah Syafi'an di ashabi Berbanyaklah Membaca Al-Quran Karena Al-Quran Akan datang kepada Kalian semuanya Di hari kiamat Untuk Memberikan syafaat Kepada para sahabatnya Siapa itu sahabatnya Salah satunya adalah Orang yang selalu rajin Membaca Al-Quran Selalu rajin Untuk menghafalkan Al-Quran Untuk itu anak-anak Dari materi yang disampaikan Silahkan dipraktekan Kemudian dihafalkan Al-Quran Itu lebih baik Ditunggu tugasnya Sama padi ibu Lewat whatsapp Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!